Jupiter adalah planet kelima dari matahari kita dan sejauh ini merupakan planet terbesar di tata surya. Garis-garis dan pusaran Jupiter sebenarnya adalah awan amonia dan air yang dingin dan berangin, mengambang di atmosfer hidrogen dan helium. Bintik merah besar yang menjadi ikon Jupiter adalah abadik raksasa yang lebih besar dari bumi dan telah berlangsung selama ratusan tahun. Ingin tahu lebih lanjut tentang planet Jupiter? Ayo kita cari tahu. Dengan radius 69.911 km, Jupiter 11 kali lebih lebar dari bumi. Jika bumi seukuran nikel, maka Jupiter akan sebesar bola basket dan memiliki jarak rata-rata 778 juta km dari matahari. Sehingga sinar matahari membutuhkan waktu 43 menit untuk mencapai Jupiter. Jupiter memiliki hari terpendek di tata surya. Satu hari di Jupiter hanya membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Dan Jupiter melalukan satu orbit penuh mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 12 tahun bumi. Ekuatornya miring terhadap jalur orbitnya hanya sebesar 3 derajat. Artinya Jupiter berputar hampir tegak dan tidak memiliki musim ekstrim seperti planet lain. Jupiter terbentuk ketika sisa tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu ketika gravitasi menarik gas dan debu yang berputar-putar hingga menjadi raksasa. Jupiter mengambil sebagian besar masa yang tersisa setelah pembentukan matahari. Menghasilkan lebih dari 2 kali lipat kebungan material benda-benda lain di tata surya. Faktanya Jupiter memiliki unsur yang sama dengan bintang. Namun ia tidak kini cukup besar untuk terbakar. Dengan 4 bulan besar dan banyak bulan kecil, Jupiter membentuk semacam miniatur tata surya. Jupiter memiliki 80 bulan. 57 bulan telah diberi nama resmi oleh Persatuan Astronomi Internasional. 23 bulan lainnya sedang menunggu nama. 4 bulan terbesar Jupiter, Io, Europa, Gini Mede, dan Kalisto. Keempat bulan ini sekarang dikenal sebagai Satelit Galilei. Io adalah benda vulkanik paling aktif di tata surya. Gini Mede merupakan bulan terbesar di tata surya bahkan lebih besar dari planet Merkurius. Lautan cair yang menyimpan bahan-bahan untuk kehidupan mungkin terletak di bawah kerak beku Eropa. Menjadikannya tempat yang menggoda untuk dicelajahi. Sebagai raksasa gas, Jupiter tidak memiliki permukaan yang sebenarnya. Planet ini sebagian besar berisi gas dan cairan. Meskipun pesawat ruang angkasa tidak punya tempat untuk mendarat di Jupiter, ia juga tidak akan bisa terbang tanpa kerusakan. Tekanan dan suhu ekstrim di dalam planet ini menghancurkan, melelehkan, dan menguapkan pesawat ruang angkasa yang mencoba terbang di planet ini. Planet ini juga memiliki daya tarik gravitasi 2,65 kali bila dibandingkan dengan bumi. Jadi, jika berat kamu sekarang 50 kg, maka di Jupiter beratmu akan menjadi lebih dari 130 kg. Itulah beberapa fakta menarik dari planet Jupiter. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.